Intro Dan, Anda gak tau kita mau ngapain ya? Gak tau Saya gak ngerekaya siapapun ya? Lalu gimana saya bisa gak tau kalau saya punya Ketepakan Mas Romy, isi dompet saya itu betul sekali Nala 51.400 Tulisannya sama isi dalam dompetnya itu sama Saya kembalikan, lihat ini kartu nama saya Sekarang saya balik Ini dompet saya Gak sejuta sih pak Tanya dibuka gak? Ini dompet saya Nah dirasain aja ya pak Itu kan lumayan medium loh Tipis tebel gitu lah Gak terlalu tipis gak terlalu tebel Berdasarkan beratnya kan agak susah ya Menentuin Nih kan? Kalau saya bawa pecahannya 100 ribu semua Mungkin cuma beberapa lembar Terasa ringan ya Kalaupun beratnya dompet itu berat banget Eh ternyata cuma seribuan Tapi banyak Kan juga menipu juga ya Jadi gini Saya mau ngajarin bapak tekniknya Untuk membaca karakter orang Agar tahu kurang lebih lah Jumlahnya berapa yang di dompet Nah untuk itu pemirsa Suaranya akan saya turunkan sebentar Saya akan kembali Beberapa menit lagi Siap ya Siap Oke pemirsa Saya kembali lagi bersama anda Dan Pak Bambang disini Saya baru saja mengajarkan teknik sederhana Yang saya gunakan untuk menebak nominal Di dompet Pak Bambang Saya gak kasih tahu kan nominalnya berapa Saya cuma mengajarin teknik sederhananya Saya minta bapak untuk berpura-pura Saya juga tidak memberitahu nominalnya berapa Benar ya Benar ya Tapi bapak saya ajarin dong Membacanya dengan cara apa Saya ajarin ya Bukan hanya itu Mas Robby juga mengajak saya Saya jadi bisa belajar Oke menurut Nelly Ada berapa 10.015 lembar 150.000 Yang keras 150.000 Nebak Nebak aja sih Kita buktikan Berarti ada 150.000 Pecahan 10.000 Pecahan 10.000 ya Sepuluhannya 15 ya Ya 150.000 Pecahan 10.000 Gak ada lagi kan Gak ada lagi kan Tapi kan gak tahu jumlahnya berapa Emang 10.000an semua kan Oke sekarang dihitung Tangannya Bapak buka Menurut Bapak tadi berapa ini Ada 15 lembar 150.000 ya Satu Dua Tiga Empat Enam Tujuh Lapan Sebelan Sepuluh Sebelas Dua Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Isinya 10.000an Ada 15 lembar Ternyata betul Bagaimana saya dapat menebak Berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet Para pengunjung taman mini tadi Caranya adalah Dengan menggunakan proses deduksi Dan mempelajari kebiasaan mereka Saya dapat menghitung dan memprediksi Berapa uang yang dibawa oleh mereka Karena tanpa kita sadari Kebiasaan harian yang kita lakukan Akan menciptakan sebuah pola Dan jika kita mengetahui pola ini Malah kita dapat mengetahui banyak hal Salah satunya adalah Berapa jumlah uang yang tersisa Lintas Simaji top banget Sudah dibuka? Sudah Oke saya tutup mata ya Tempelnya di jidat saya ya Orang bule Yongkuh Gak tau Udah aku Oke Selim di situ Bindah ke saya Bindah ke saya Bindah ke saya Biar gagal Ada yang message Apa itu? Coba di bacakan Masih sahabatan enggak? Dari siapa itu? Jasmine Beneran apa? Beneran Gak tau ini tadi Baru Keputaran sepamu Kok bisa sih? Biar sepamu Biar sepamu Aku Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton